Hai welcome to matekom channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama matekom ya guys ya Oke seperti biasa untuk yang baru bergabung jangan lupa like comment dan subscribe tentunya Oke di kesempatan kali ini kembali lagi ya kita akan membahas tentang tutorial editing video ya yang mana untuk tutorial kali ini Bagaimana cara menggunakan ya efek sinematik di Filmora ya guys ya Oke yang pertama pastikan kalian sudah menginput projectnya ataupun videonya ya Oke di sini kita akan menggunakan efek sinematik untuk video ya di Filmora yang pertama kalian di sini kalian bisa lihat pada menu efek di atas ini ya Oke jika sudah menemukan menu efek ini kalian klik saja lalu kalian pilih load ya guys ya Oke seperti ini lalu di sini ada pilih nomor tiga ini ya Oke kalian bisa lihat di sini oke di sini ada beberapa pilihan banyak ya lalu kita pilih color correction ya di sini lalu pilih custom load dan otomatis dia akan terinput ya seperti ini Oke untuk memperluasnya kalian tarik dan tahan saja pada kiri mouse ya lalu seperti ini kalian bisa lihat Oke kita jalankan terlebih dahulu untuk yang pertama ini tidak ada efeknya belum ada ya Oke untuk memilih efeknya kalian klik saja dua kali pada sinematik ini lalu kalian pilih beberapa fitur di atas saya lalu di sini ini juga kita bisa menentukan seberapa besar efeknya kalian bisa lihat ini adalah macam-macam efeknya ya kalian bisa pilih ya jadi seperti itu oke efek sinematik ini ala-ala Hollywood ya guys ya jadi lebih mempercantik tampilan dari video kita ya oke jadi pewarnaan pewarnaan jadi bisa kita rubah ya menjadi cinematic mudah ya guys ya oke kalian bisa lihat dan pilih banyak sekali pilihannya ya efek-efek cinematic ini caranya cukup mudah untuk menggunakannya seperti yang sudah tadi dijelaskan ya oke kalian bisa pilih efek lalu pilih load lalu disini ada correction load ya jadi tinggal di input saja oke untuk bagian kedua disini untuk tahap kedua untuk sambungan videonya kalian boleh menggunakan cinematic juga kita bisa untuk disamakan ataupun dibedakan ya tergantung selera ya guys ya jadi tinggal pilih saja seperti yang pertama tadi kita pilih ya oke tinggal kita pilih tipenya tipe efeknya yang mana disini banyak sekali ya kalian bisa lihat dan pilih saja oke jadi seperti itu kalau untuk ini adalah seberapa besar ya efeknya oke semakin tinggi dia akan semakin nampak efeknya ya jadi seperti itu oke oke yang kedua kita akan membuat frame ya seperti film-film Hollywood ya guys ya dimana bagian bawah dan atasnya itu adalah menjadi terdapat list hitam ya jadi benar-benar seperti di film-film Hollywood ya guys ya oke jadi di bagian bawah serta atasnya itu berwarna hitam namun full frame ya oke untuk membuatnya disini kita menggunakan save tag ya guys ya oke yang pertama kalian pilih disini ada title ya oke pastikan pertama kalian klik pada bagian videonya lalu pilih di bagian atas film moranya disini ada title ya oke lalu disini kalian pilih subtitle ya guys ya oke klik dua kali kita pilih subtitle terserah kalian menggunakan subtitle yang mana oke disini terserah ya kalian ingin menggunakan subtitle yang mana disini kalian tinggal tap saja oke sesuaikan dengan ukuran videonya ya seberapa panjang dan sampai dimana kita akan membuatnya oke jika sudah kalian tap pada subtitle yang tadi ini oke kita klik dua kali lalu pilih advance oke lalu untuk text yang pertama kita klik pada bagian textnya lalu disini kita hapus semua textnya ya guys ya kita boleh ctrl A lalu delete ya oke kita masuk pada tab textnya lalu kita delete oke jika sudah kalian fokus pada bagian menu di atas ini ya disamping logo huruf T ini ya kita pilih nomor 2 pada bagian kotak shape ini ya add shape ya shape ya guys ya oke lalu kita pilih pada bagian kita pilih pada bagian kotak ini ya guys ya nomor 2 ya oke setelah itu kita pilih pada bagian shape nya jika sudah kita tarik saja seperti ini oke jika sudah kita sesuaikan dengan ukurannya guys ya seberapa besar kita ingin mencobanya jadi kita akan menggunakan 2 shape ini ya oke jadi seperti itu oke kita sesuaikan saja dengan keinginan kita seberapa besar jika sudah disini color fill nya kita ubah ya oke color fill nya kita ubah disini standar default nya adalah warna orange disini kita ubah menjadi hitam ya alias black ya guys ya oke jadi seperti ini jika kurang besar tinggal ditarik saja oke di bagian bawah sudah selesai kita akan menambah satu lagi shape nya untuk bagian atas ya guys ya oke kita pilih kotaknya lagi seperti ini lalu text nya disini kita hapus tinggalkan shape nya dan kita tarik ke kiri dan kanan ya guys ya oke jadi seperti ini oke kita sesuaikan dengan ukuran yang bawah ya kita sesuaikan untuk besarnya tinggal kita sesuaikan saja jika sudah disini kita pilih shape advanced lalu yes disini kita close lalu disini kita pilih yes ya alhasil cinematic yang ini sudah jadi ya guys ya oke kita boleh kita coba disini kita apply oke kita kalian bisa lihat di atas dan bawah oke sudah ada list nya ya guys ya jadi benar-benar seperti ala-ala film Hollywood ya guys ya jadi seperti itu mudah ya guys ya cara menggunakan ataupun membuat ataupun memberi efek cinematic pada video kita di Filmora ya guys ya jadi seperti itu cara menambahkannya ataupun membuat serta menggunakan efek cinematic untuk video di editing Filmora ya guys ya mudah dan tidak repot oke nampaknya cukup sampai disini video kali ini guys ya semoga bermanfaat nantikan video-video saya selanjutnya saya Mbak Tekom jangan lupa berdoa dan bahagia salam luar biasa jangan lupa like komen dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax